Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau kasih tips cuan karena mendekati bulan ramadhan ya Jadi kita bakalan ngulik-ngulik gimana caranya supaya bisa dapet tambahan uang Di online shop atau jualan online tanpa modal dan tanpa stok barang Nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama aku mau kasih info dulu Jadi metode yang bakalan kita gunakan adalah metode dropship Dropship itu kita jualan online tapi tanpa stok barang, tanpa modal dan gak bakalan rugi sama sekali Jadi kalian bakalan ngambil barang dari marketplace, marketplace yang bebas Ada Tokpad, ada Lazada atau Shopee dan lain-lain ya Tapi aku lebih ngerekomendasiin kalian pakai aplikasi Shopee Karena kenapa? Karena pertama menurut aku aplikasi ini mudah banget digunakan Kalau misalkan buat teman-teman pemula yang pengen dapet sampingan atau pengen dapet penghasilan Next yang kedua Fiturnya juga mudah banget buat para pemula bisa memudahkan kalian Kalau misalkan kalian mau cari barang atau misalkan mau cari produk Dan selain itu produk-produknya menurut aku murah-murah dan oke banget untuk dipasarkan Kalau untuk produk mungkin kalian bisa cari sih sebenarnya di marketplace manapun Cuma kalau aku biasanya nge-dropship dari Shopee guys Kita akan cari produk karena kebetulan sekarang mendekati bulan Ramadan ya Kalian bisa share produk-produk yang memang dibutuhkan pada saat mendekat bulan Ramadan Contohnya kaftan muslimah atau misalkan mau kena atau misalkan baju koko anak dan lain-lain Itu bisa banget kalian pakai produk-produknya untuk di-share di seluruh sosial media yang kalian punya Atau misalkan dipromosikan atau disebarkan di grup-grup yang kalian punya Itu juga bisa oke banget untuk di-info kan ya Kita akan coba scroll-scroll dulu Kaftan banyak banget sih sebenarnya baju koko juga Kan seharusnya lagi dibutuhin ya mendekati momen-momen mau lebaran tuh Kita scroll-scroll dulu Aku tuh sebenarnya pengen nge-share kayak kaftan gitu loh guys Nah disini bakalan muncul berbagai bentuk kaftan Nah kalian coba menurut kalian Produk yang seperti apa yang menurut kalian tuh oke gitu untuk di-share Atau misalkan produknya misalkan elegan, lucu dan apa ya Menurut kalian tuh oke yang mana gitu Nih aku pengen coba share yang ini Harganya ramah di kantong di bawah 100 ribu udah dapet kaftan kayak gini Harganya di 74.500 Penilaiannya juga udah oke ya di 4,9 Kita tunggu dulu karena kebetulan fotonya belum muncul semua Karena yang bakalan kita share itu adalah bentuk foto ya Untuk harga sih udah oke banget Penilaian juga udah oke Dan terjualnya juga udah banyak di 3,7 ribu ya Kita tunggu dulu Nah oke ini produknya udah muncul Kita download dulu Dan kalau misalkan udah download Kalian bisa share seluruh produk ini di sosial media yang kalian punya Misalnya WA atau misalkan Instagram Ataupun Facebook ya Nanti kalau misalkan udah ada yang beli Contoh nih kalian harga jualnya di 7,4 Kan ini harga belinya di 7,4 Contoh kalian misalnya jual di 80 atau 85 Kita ambil marginnya sedikit dulu aja guys Karena kan bisa dapet Selain margin Selain margin atau harga yang kalian up itu Kita bisa dapet dari ongkir juga Karena di Shopee itu ada free ongkir yang bisa kalian gunakan vouchernya Dan jadikan kalian untung gitu ya Jadi disini yang penting kita cari pelanggan dulu 74.500 di up misalnya jadi 80 ribu Berarti kan kurang lebih kalian punya di 5 ribuan ya Tapi dari ongkir tuh kalian bisa punya sekitar 10 ribuan Jadi satu produk itu kalian bisa untung 15 ribu ya Dari ongkir dan up harga yang ini Misalnya nih kalau misalkan ada yang beli Kalian klik aja beli sekarang Kemudian pilih warnanya Kemudian klik beli sekarang Dan disini tulis nama Atau misalkan alamat dari pembeli kalian Jadi dia alamatnya dimana Kalian tulisin aja Contoh ini kalau misalkan alamat rumahnya disini ya Ini alamat rumahnya udah selesai diketik Kemudian nih kalian bisa lihat disini tuh ada pengirimannya reguler Ada pengirimannya kargo Tapi yang aku bilang tadi kalau misalkan kalian pengen dapat voucher Kalian bisa masuk Bentar ya Kalian bisa masuk ke voucher Shopee Kemudian di klik aja Nah karena gak ada minimal belanja Rp0 Berarti ini tandanya Kalian tidak bisa pakai vouchernya Nih Jadi harus ada berapa puluh ribu gitu ya Kalian baru bisa dapat voucher Coba kita tambahin kuantiti Bisa dapat voucher atau enggak gitu ya kan Nih kita masukin dulu Ke keranjang Atau beli langsung aja Tapi kuantitinya 2 Kemudian kalau misalkan udah Gunakan masukan Disini juga masih sama Gak ada Kalau misalkan kalian masih gak ada Atau gak dapat vouchernya Kalian silahkan claim voucher dulu Disini gratis ongkir dan voucher Karena disini udah terpakai semua ya Untuk voucher diskon Gratis ongkir Aku Jadi gak ada voucher ongkir Tapi kalau buat teman-teman nih Yang memang kalian Apa ya istilahnya Masih punya voucher gratis ongkir Itu bisa banget dipakai guys Ya Kita Ambil lagi produknya Nah Karena Kalau misalkan gak dapat voucher gratis ongkir Ya kalian wanti-wanti aja Berarti up harganya Sekitar Di 85 Atau di 90 Tapi kalau dapat voucher Kalian lumayan ya Kalau dapat pre-ongkir Lumayan bisa pakai Misalnya ini alamatnya Disini Nah ongkirnya itu di 19 ribu Konfirmasi Kalau dapat voucher Ini ada potongannya 10 ribu Jadi ongkirnya cuma 9 ribu Jadi ketika Customer bayarnya 19 ribu Kalian bisa dapat yang 10 ribunya itu ya Karena aku gak dapat voucher Kalau Klaim voucher Disini ya Kalian Harus tahu Di voucher Shopee Itu ada Pilih mata Ada pembayaran Misalnya kalian mau bayarnya pakai apa Misalnya mau COD Atau misalkan Mau Transfer bank ya Klik transfer Terus Konfirmasi Oke Udah dikonfirmasi Alamat juga udah benar Disini subtotalnya jadi 95 ribu 500 Karena ada biaya layanan Dan biaya penanganan Pokoknya itu adalah Caranya Nge dropship Tapi kalian bisa Akal-akalin aja Supaya dapat untung Dan supaya Bisa dapat customer Aja lah ya Kayak gini caranya guys Dan Yang paling penting Jangan lupa mengaktifkan Notif kirim sebagai dropshipper Nama pengirim itu Dapar.id Itu nama toko aku Dan nomor telepon pengirim Ini adalah nomor telepon Dari toko aku Buat kalian semua juga Sama ya Kalau mau misalkan Kirim barang Jangan lupa aktifkan Notif kirim sebagai dropshipper Karena itu tuh Menandakan bahwa Yang kirim barangnya itu kita Supaya lebih dipercaya aja Atau customer Oh ternyata Pengirimnya Pengirim itu toko kita sendiri Atau nama kita Sebagai penjual Oke seperti itu Kemudian klik aja Buat pesanan Guys kalau kalian Menekuni Kayak gini dropship Dropship Itu cuan banget ya Karena kenapa Karena sekarang dropship itu Udah banyak banget Dilakukan Sama online shop Online shop Yang memang mereka tuh Nggak pengen Stok barangnya Tapi pengen Dapat penghasilan sampingan Bahkan mereka itu Bisa nge-dropship Dari marketplace Shopee Ke marketplace lain Contohnya nih Bisa ke Tokped Atau misalkan bisa ke Lazada Udah ngambil barangnya tuh Dari Shopee Yang penting Kalau misalkan Harganya masuk Kenapa enggak Gitu ya kan Yang penting kalian bisa Ulet-ulet aja Atau misalkan Kayak ngulik-ngulik Gitu loh guys Sekarang apalagi Difasilitasi oleh Aplikasi-aplikasi Yang lain gitu Untuk nge-dropship Oke guys Itu dia caranya ya Kemudian ini tinggal Kita Apa namanya Bayar Ini nomor rekeningnya Nanti kalau udah Konfirmasi Nanti Bakal ada notip Barang siap dikemas ya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa berfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye